Intro Wei Jianming merupakan aktor asal China yang saat ini tengah digandrungi oleh para penggemar drama China pasalnya Wei Jianming selalu sukses membuahkan perannya dengan apik dan setiap judul drama yang ia bintangi meski begitu Wei Jianming diketahui sering memerankan karakter yang itu-itu saja di setiap dramanya yakni menjadi seorang CEO atau bos yang kemudian menjalin kasih dengan wanita yang berasal dari keluarga biasa namun anehnya para pecinta drama sama sekali merasa tidak keberatan dengan peran yang dipilih oleh aktor 31 tahun tersebut dikutip dari jackteamnews.com setelah pihak produksi merilis pemain resmi drama China terbaru berjudul I May Love You Wei Jianming diketahui akan beradu akting dengan artis Huang Rie Dalam drama tersebut lagi-lagi Wei Jianming akan berperan sebagai CEO tampan dan berwibawa Pelangsir dari laman My Dramalist Wei Jianming akan berperan sebagai seorang bos sebuah rumah produksi film terkemuka bernama Tang Xiu Huang Rieing akan berperan sebagai Tang Xin yang merupakan bawaan dari Tang Xiu dan menyukai bosnya tersebut selama 4 tahun drama idola satu ini diangkat dari novel berjudul sama oleh Mao Yan Chuan dan akan diproduksi oleh Mango TV Para penggemar yang mengetahui kabar tersebut langsung menyambutnya dengan penuh antusias Bukannya bosan, penggemar justru malah ketagihan dengan peran CEO yang diperankan oleh Wei Jianming Di berbagai judul drama Alasan penggemar ketagihan dengan peran CEO Wei Jianming langsung menjadi sorotan para netizen yang kemudian mendapatkan anggukan keras Menegapi peran yang dipilih oleh aktor bintang Unforgettable Love tersebut Hal itu menunjukkan jika Wei Jianming mampu menunjukkan personanya yang tidak terbantahkan ketika memerankan karakter CEO Visual ketampanannya juga menjadi salah satu alasan penggemar untuk selalu menantikan penampilan Wei Jianming dalam memerankan sosok CEO idaman tersebut Mel Wei mendapatkan peran sebagai CEO untuk kesekian kalinya dan saya tidak mengeluh sama sekali Komentar seorang penggemar Menanggapi peran terbaru yang akan dimainkan oleh Wang Jianming Terlepas dari komentar penggemar Menurut laporan terkait Wei Jianming dan Huang Riying serta para kru dan staff akan memulai syuting drama I May Love You pada Maret 2022 mendatang Sementara itu, Liu Yifeng akan segera kembali menyapa para penggemar drama China dengan serial terbarunya berjudul A Dream of Splatter Selain Liu Yifeng, dalam drama produksi Tin Sen satu ini juga dibintangi oleh aktor tampan Cheng Jian Melansir dari laman shifan.si menampilkan poster terbaru serta pengumuman resmi terkait detail informasi penanyangan drama China A Dream of Splatter Dalam keterangan tersebut ada perubahan jadwal episode drama A Dream of Splatter dari Rencana Semula awalnya drama yang dipekerakan akan tayang pada kuartal kedua tahun 2022 tersebut akan memiliki total 48 episode namun setelah melalui berbagai proses editing dan screening kini drama A Dream of Splatter dikonfirmasi telah berubah menjadi sebanyak 40 episode Sebagai aktif populer, Dirabah Din Murad memiliki jutaan penggemar hal ini dapat dilihat dari jumlah pengikut di waibu milik artis cantik perdara wikur tersebut yang memiliki lebih dari 70 juta followers nama Dirabah Din Murad diketahui mulai melambung setelah sukses memerankan karakter by Feng Chu dalam drama Internal Love 2017 melalui drama yang juga dibintangi oleh aktri yang Ming tersebut kini Dirabah Din Murad berhasil meraih popularitas yang luar biasa tak hanya populer di negara asalnya Dirabah Din Murad juga berhasil memikat para penggemar drama China di seluruh dunia Apalagi setelah drama terbarunya You Are My Glory mendulang kesuksesan besar Dirabah Din Murad berhasil panen jutaan fans dari mancanegara namun baru-baru ini Dirabah Din Murad mengujukan para penggemarnya karena penampilan terbarunya dengan muka peyong penampilan baru Dirabah Din Murad ini dapat dilihat dari video yang diposting melalui akun koishow miliknya video tersebut kemudian dibagikan ulang oleh akun media sosial para penggemarnya suntak, penggahan video ini pun langsung banjir komentar dari para netizen tak sedikit yang tertawa melihat video tersebut dan tidak habis pikir dengan tingkah kocak alfif 29 tahun tersebut penampilan Dirabah Din Murad memang terlihat sangat aneh lantaran filter yang ia gunakan ini wajah cantik nan memposona miliknya berubah bentuk menjadi tak beraturan hingga menuai reaksi kocak dari para penggemar alih-alih merasa malu Dirabah Din Murad justru tampak percaya diri dan sama sekali tidak menjaga image cantiknya dalam video singkat itu hal itu semakin membuat penggemarnya merasa gemas dengan kelakuan konyol aktris kelahiran Jin Jiang satu ini pada titik ini kami telah menerima nasib kami tulis seorang penggemar yang merasa pasrah dengan kelakuan idolanya tersebut namun tentu saja para penggemarnya sudah terbiasa dengan tingkah lucu Dirabah Din Murad pasalnya lawan main Jiang Jiang ini diketahui memang sering menggunakan berbagai filter yang aneh ketika mengunggah video melalui akun Kaushaun miliknya meski sering tampil memikat dalam berbagai acara red carpet artis cantik ini juga dikenal sebagai seorang yang kocak dan tomboy aktor Gong Jun saat ini merupakan selebriti papan atas yang tengah menikmati masa keemasan dalam karirnya setelah kesuksesannya membintangi serial drama kostum berjudul World of Honor kini Gong Jun menjadi aktor dengan popularitas tinggi di China hal itu terbukti dengan Gong Jun yang semakin laris sebagai brand ambassador berbagai marek ternama di negeri Tirai Bambu mengingat popularitasnya yang kian meroket kini aktor kelahiran Chengdu tersebut juga banjir tawaran berbagai naskah drama salah satu drama miliknya yang paling dinantikan adalah Legend of Angle yang dibintanginya bersama arti cantik Dirabah Din Murad drama kostum tersebut diketahui telah menyelesaikan proses syuting pada akhir tahun 2021 lalu di studio Hengdiang China drama level S plus ini tentu sudah membuat penggemar penasaran sembari menunggu drama terbarunya tayang Gong Jun kali ini membanjakan para penggemar dengan potret ganteng terbarunya penampilan Gong Jun kali ini bisa dijadikan potret halu sebagai pacar bayangan para penggemarnya dalam unggahan terbaru di akun Instagram pribadi milik Gong Jun yakni at Gong Jun hahaha dalam postingannya tersebut Gong Jun terlihat mengunggah sebanyak tiga foto dengan menampilkan potret gagahnya bak karakter CEO di dalam drama off-fit aktor 29 tahun tersebut terlihat sangat elegan sehingga mampu memancarkan aura ketampanannya yang tak terbantahkan melalui potret yang terlihat tampak Gong Jun mengenakan celana jin Heiko White yang dipadukan dengan kot coklat tebal yang membuatnya semakin mempesona tak ketinggalan Gong Jun juga mengenakan sebuah shell berwarna abu-abu dan yang menunjukkan cuaca dingin di lokasi tempatnya mengambil foto para penggemar kemudian meninggalkan beragam komentar dalam postingan bintang drama Dream Garden tersebut hal itu membuktikan jika ketampanan Gong Jun memang tak perlu diragukan ia mampu menampilkan potret terbaiknya dari berbagai sisi baik dari angel depan maupun samping hingga membuat penggemar semakin terpesona dengan kegantengan yang dimiliki oleh lawan main Zhao Yu Tong dalam drama Begin Again tersebut saat ini diketahui bahwa Gong Jun sedang melakukan proses syuting drama terbarunya berjudul Rising with the Wild dalam drama tersebut Gong Jun akan beradu acting dengan artis cantik Jong Joo Hee dan aktor tampan Wei Jeming namun karena masih dalam tahap syuting drama modern tersebut belum diketahui mengenai detail lebih lanjut selamat menikmati berakini di petawan